assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel laut tapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengeluarkan atau membuat tabel tabel koordinat secara otomatis di AutoCAD dengan penomorannya ya jadi penomorannya otomatis Oke langsung aja saya buka AutoCAD nya disini saya udah ada contoh saya bikin ibaratnya suatu bidang ya tuh apa bentuknya sembarang bikin saya coba tambah lagi kotak di atasnya nah seperti ini anggap aja contoh lah nah sekarang langsung kita load aplikasinya ya klik ketik ap kemudian enter atau bisa langsung di tools kemudian load application nya ini sama aja nah kemudian untuk disini sebetulnya ada dua lisp yang pertama untuk koordinat tabelnya yang kedua untuk penomoran kita coba dulu untuk penomorannya klik kemudian klik load sini udah ada keterangan laut tapi nom lsp sukses fully load kemudian close nah biasanya untuk penomoran di AutoCAD dan cukup rumit ya 1111 kemudian kita edit angkanya jadi dua tiga empat sekarang bisa otomatis langsung aja ketik laut tapi nom tanpa spasi ya kemudian enter nah pilih poin-poinnya dimana dimana aja misalnya saya disini klik satu dua tiga empat ini langsung continue nomornya ya tujuh delapan nah misalnya seperti ini kita tambah 9 10 11 12 nah seperti ini jadi kalau kalian mau menggunakan penomoran ini disarankan supaya yang mau dikasih nomornya udah fix soalnya kalau nanti di sini misalnya kita tambah lagi kemudian nulis perintah lagi dia akan ke nomor ke nomor awal lagi atau ke nomor satu lagi gitu ya penomorannya seperti itu udah nah sekarang kita langsung ke koordinat tabelnya ya koordinat tabelnya kita load lagi aplikasinya saya langsung aja ketik ap kemudian enter nah kita klik yang koordinat tabel nah kita klik yang koordinat tabel ini kemudian load disini udah ada keterangan lagi koordinat table lsp sukses fully loaded kemudian close ya sudah itu keperintahnya ketik-ketik xyz t2 kemudian enter nah disini kemudian ada muncul perintah tabel format jadi kalau kita ketik angka 1 formatnya xyz kalau ketik 2 yang keluarnya yxz saya disini pilih format nomor satu ya udah satu kemudian enter nah ol check ini yaitu ukuran si tabelnya ya disini saya mau coba pakai ukuran 10 kemudian enter nah sekarang klik sembarangan dimana aja untuk headnya klik nah ini headnya udah udah langsung ya kemudian kita klik penomoran ininya yang udah kita nomorin ya saya nyalakan dulu objek snapnya oke nah misalkan saya mulai dari nomor satu kan klik nah disini udah ada nokta nomor satu kalau udah klik enter langsung nah langsung muncul kan kalau lanjut ke nomor dua enter langsung nah koordinat xyz ini ini bisa nanti kita ganti ya kemudian nomor tiga enter langsung 4 5 6 7 8 langsung kesini 9 10 11 12 nah seperti itu ya kita coba Oh ini ya ganti dulu ya ini misalkan kita ganti jadi elevasi ini juga ini cukup nomor aja nah sekarang kita cek cek koordinatnya ya misalnya sini saya mau cek nomor 10 nih umpamnya saya kita bikin circle dulu nah kemudian li enter kita cek nomor 10 ya nah disini poin poin X nya 2352 2352 667 965 disini 3 desimal ya yang ini pembulatan ternyata setelah di lihat X nya kebalik kayaknya disini X nya yang ini X nya ya penulisan format yang salah atau kita nanti coba ke jenis format kedua jadi sementara ini kita ketahuan ini kita ketahuan ininya kebalik ya yang ini X yang ini Y kita coba cek satu lagi nomor 9 misalkan nomor 9 kita ketik li lagi kita cek nomor 9 tadi ya coba kita perkecil nomor 9 X nya 1799 1799 091 ya benar Y nya 1566 1566 909 ya betul kalau secara koordinat udah 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 sip ya cuman ini formatnya kebalik Nah sekarang kita coba ke format tadi yang kedua ya kita ketik lagi X cek nomor 10x zt2 kemudian enter nah kita kan tadi pakai format yang satu ya sekarang kita yang loved 2 2 enter nah ini ukurannya kita sama kan pakai 10 kemudian enter kemudian kita klik disini nah kita saya samakan lagi sama ini ya objek snapnya dinyalakan dulu kita langsung dari satu klik enter dua klik enter tiga klik enter empat klik enter 9 10 11 12 Oke udah 12 Coba saya mau pindahkan biar deketan ya biar ngerendeng gitu kalau disini sama sih koordinatnya 1380 1380 1799 nah cuman disini yang beda yang tadi ini X yang ini YX berarti bener yang ini nih ini yang kedua tadi ya ini salah kita ganti dulu elevasi nah Coba kita cek nomor 9 tadi ya li enter nah ini dia nomor 9 atau nomor satulah biar gampang kita cek nomor satu nomor satu X nya 2399 X nya 2399 318 ya betul yang kedua ya kita pakai yang kedua tadi ini yang pertama y-nya 11 39605 iya betul kalau ini kebalik-kebalik ini aja sih y ini X nah sebenarnya sama aja cuman kalau yang pertama tadi kita berarti harus merubah ininya ya si deskripsinya deskripsi X nya kita balik kalau yang kedua udah nggak usah ke deskripsinya udah benar ya ya cek sekali lagi li enter nomor 10 ya nomor 10 nomor 10 X nya 2352 yang pertama 2352 2667 666 iya ini juga 2352 667 betul 15 ya betul jadi ini tergantung kalian yang mau pakai yang XCJZ nya tadi XCZ T2 nah permasalahannya disini XCZ T2 ini kita mau pakai ke satu kedua sama aja sih cuma yang ke satu tinggal ininya dibalik kalau yang kedua udah nggak usah misalnya gini ya X sorry XCZ T2 kita misalnya pilih yang ke satu enter nah ininya kita jangan rubah misalnya kan ini satu aja kemudian klik nah ini kecil makanya tadi saya pakai yang sepuluh menyesuaikan sama ininya ya oke itu aja tutorial dari saya untuk sekarang semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan LISP nya bisa lihat di deskripsi ya oke itu aja semoga bermanfaat terima kasih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.